Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqomah. Punya stabilitas temperatur batin, istilah sekarang. Soal istiqomah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, saya mau cerita saja. Mau dengar enggak? Ini tentang istiqomah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayubi bersama tentaranya, tentara Islam, Pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan jadi tawanan orang-orang kafir. Beberapa perwira dan banyak oksir. Tercatatlah ada tiga orang oksir jadi tawanan Raja Kafir ini. Satu hari, Raja Kafir musyawarah dengan Perdana Menterinya. Perdana Menteri, saya Tuhan Raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja Tuhan Raja, selesai urusan. Nah, soal bunuh sih gampang, Perdana Menteri. Maksud Tuhan Raja? Pujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita. Nanti kita kasih hadiah. Begitu? Iya. Baiklah, besok saya sidang tiga-tiganya. Besoknya, ini tiga oksir di sidang, di tempat terbuka, langsung oleh Perdana Menteri. Mula-mula dipanggil oksir pertama. Oksir pertama? Ya, Perdana Menteri. Sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Ya, kalau tawanan bisa diaturkan. Diatur bagaimana? Kamu mau gak ikut saya bersama Tuhan Raja? Meninggalkan Islam agamamu. Mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan. Ikut dengan saya. Tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Tuhan Perdana Menteri. Iya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepingin kedudukan yang tinggi? Nih. Tuhan menyangka saya berjuang ini karena kepingin harta yang banyak. Jaminan hari depan yang memadai. Tidak Tuhan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. Saya jihad karena mengharap ridu Allah SWT. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mahu meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh? Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuhan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, solat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah mati di tangan Tuhan. Allah akan mengampuni dosa-dosa saya. Dan saya dapat tiket untuk mencapai keretaannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuhan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Bunuh. Al-Ghojo. Dipancung. Dio. Ini terlepas kepalanya dari badannya. Menggeluntung kepalanya ke bawah. Jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan ngaji. Baca ayat Quran. Sampai Perdana Menteri bingung. Minggir, minggir. Ini ada kepala ngaji. Ayat yang dibaca. Wahai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Allah dengan diri tu. Masuklah ke dalam gulungan hamba-hamba aku. Dan masuklah ke dalam surga aku. Matanya terpejam rapat. Bibirnya tersenyum. Dia gugur sebagai syahid. Karena membela keyakinan. Dia istiqlomah. Tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geling kepala dasar. Orang Islam. Panggil Opsir kedua. Opsir kedua. Ya Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Matikan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam? Atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi. Bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah. Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah. Jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh malaikat di surga. Disambut oleh para tidak dari di surga. Menggapai ridha Allah. Oh Perdana Menteri. Sudah. Jangan banyak omong. Kalau mau potong. Potong saya. Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama ini. Yang pertama masih mau diajak ngomong ini malah langsung minta disembeli. Ayo Algojo. Potong. Potong lagi. Terpisah lagi kepalanya. Dengan badan jatuh ke bawah. Menggeluntung. Ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca. Muka mereka hari itu berseri-seri. Kepada ridha Allah mereka memandang. Bibirnya senyum. Matanya terpejam. Dan dia ajal dengan husnul khatimah. Mendapat syahid. Karena teguh. Punya keyakinan. Istiqomah dalam perjuangan. Tidak goyang. Tidak mencelak dan mencelai. Auxir ketiga. Sini. Siap. Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib dua orang teman kamu. Sudah. Mati kan. Mati. Kamu mau seperti dia. Oh tidak Perdana Menteri. Saya tidak mau mati. Daripada matikan lebih baik hidup. Kamu mau ikut saya. Mau Perdana Menteri. Mau. Gaji besar. Rumah besar. Gendaraan besar. Istri. Mau Perdana Menteri. Saya mau. Daripada tidak jadi apa-apa. Kan lebih baik jadi apa-apa. Daripada tidak punya apa-apa. Kan lebih baik punya apa-apa. Jadi kamu selama ini berjuang karena mau cari apa-apa. Iya. Bagus. Nanti saya musyawarah sama raja. Kamu diangkat jadi bupati di mana. Tunggu ya. Perdana Menteri laporan. Tuan Raja. Ya. Ini Opsir ketiga kelihatannya baik ini. Dia mau mengkhianati teman-temannya. Sebangsa. Setanah air. Sekeyakinan. Mengkhianati bangsanya. Meninggalkan agamanya. Dia mau ikut kita. Kita angkat jadi pejabat. Di mana dia? Raja senyum. Oh. Soal angkat-mengangkat sih. Gampang. Perdana Menteri. Cuma saya pikir-pikir. Opsir ketiga ini kok tegel-tegelin. Kok sampai hati ya. Temannya sendiri. Seiman. Sekeyakinan. Sebangsa. Setanah air. Dihianati. Karena mengejar jabatan. Harta. Kedudukan. Orang itu Perdana Menteri. Kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri. Apalagi orang lain. Ini opsir ketiga. Ini opsir bejat. Anda bayangkan. Temannya sendiri dikhianati. Nanti kalau ada kesempatan. Kita ditikam dari belakang. Jadi bagaimana Tuhan Raja. Malah kalau saya lihat yang dua yang sudah mati itu. Itu orang hebat Perdana Menteri. Punya pendirian. Istiqamah. Malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Dihidupin bagaimana Tuhan Raja sudah kedong mati. Jadi bagaimana ya opsir ketiga ini. Bunuh. 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 Buat apa piara penalu. Jadi duri di kaki nanti. Bunuh. Baik. Perdana Menteri kembali. Opsir ketiga. Siap. Perdana Menteri. Saya jadi Bupati di mana. Bupati. Bupati. Modar. Sampaian. Loh. Saya mau dibunuh. Bunuh. Katanya kalau ikut agama Tuhan. Meninggalkan agama kami. Saya akan jadi pejabat tinggi. Kamu opsir bejat. Kamu tidak punya pendirian. Saudaramu sendiri seagama. Kamu khianati. Apalagi orang lain. Potongan kaya. Kamu jadi pejabat. rusak negara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia. Saya lanjutkan cerita ini. Nanti kesimpulan diambil sendiri-sendiri. Jadi saya mau dibunuh. Tuhan Perdana Menteri. Ya. Kamu mau dibunuh. Tidak jadi-jadi pejabat. Tidak. Kamu bejat. Bejat kok mau jadi pejabat. Nanti juga kalau kamu jadi pejabat. Paling kerjamu memperkaya dirimu sendiri. Paling banter keluargamu dan golonganmu. Rakyat tetap saja tidak terurus. Paling-paling kamu selalu sudah jadi pejabat tinggi. Kerjamu cuma membuka, meresmikan, berkunjung. Berkunjung, meresmikan, membuka. Membuka, meresmikan, berkunjung. Lah kapan gak mengurus rakyatnya? Bejat kamu. Jadi saya dibunuh. BUNUH! Iyalah. Kalau mau dibunuh ya saya bunuh. Tapi saya mau Islam lagi lah. Terserah. Mau Islam lagi mau tidak. Kamu tetap akan dibunuh. Iya saya mau Islam lagi. Ayo cepat! Iya pak saya mau syahadat dulu. Cepat! Iya pak. Asyadu aaaah. Macet lehernya. Ayo cepat! Iya pak! Asyadu aaaah. Tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat! Iya pak! Asyadu aaaah. Tidak tuntas mengucap syahadat. Golok al-gojo. Keburu sampai di lehernya. Iya! garah mancur pisah kepala dengan badan menggeluntung ke bawah ngaji lagi umpun dia bekas santri masih bisa ngaji cuma ayat yang dibaca lain sama dua temannya tadi ayat yang dibaca afaman haqqa alaihi kalimatul azab afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar ini ayat yang dibaca orang yang memang sudah dapat ponis akan mendapat azab bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam di akhir hayatnya dia tergoda oleh kedudukan dan harta oleh jawatan dan pangkat ia bergeser imannya rapuh hilang istiqamahnya ditinggalkan agamanya dan dalam keadaan begitu dia mati dia su'ul khatimah na'udhu hadirin apa guna saya ungkapkan ini mari kita belajar perlu stabilitas temperatur batin saya sering katakan berapa banyak orang waktu di bawah teriak-teriak berantas korupsi ganyang korupsi sikat korupsi cuma karena belum dapat kesempatan begitu dapat kesempatan korupsinya lebih gila dari yang dia teriak betul waktu di bawah rajin baca ayat korsi dapat korsi lupa sama ayat betul betul ini yang memerlukan sikap istiqamah konsisten hanya dengan semangat seperti ini maka kita tidak akan punya oleh tantangan yang bagaimanapun beratnya hadirin yang saya muliakan Allah berjanji orang-orang yang beriman kemudian beristikamah akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata kamu tidak usah takut kamu tidak usah sedih Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqamah ayo kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati